Poresta Depok serta pengadilan menggelar rekonstruksi pembunuhan dan perampokan wartawati Nurbaiti di rumah korban berlangsung tegang. Keluarga korban yang tak terima kerabatnya dipunuh berusaha menyerang pelaku. Sementara itu dalam rekonstruksi tersebut pelaku memperagakan sekitar 20 adegan. Rekonstruksi pembunuhan dan perampokan wartawati Nurbaiti yang digelar di lokasi kejadian di Bojonggede, Depok, Jawa Barat berlangsung tegang. Keluarga korban yang nampak masih emosi dengan perlakuan pelaku sempat menyerang pelaku. Beruntung polisi dapat mengatasi situasi tersebut. Dari rekonstruksi yang dilakukan sebanyak 20 adegan ini, diketahui dua tersangka, DN dan AF, terpaksa membunuh korban lantaran aksi perampokannya diketahui. Murni bahwa ini adalah perisiwa perampokan yang dibuli dengan perisiwa pembunuhan untuk memudahkan si pelaku ini dalam melakukan asinya dalam menguasai harta daripada pelaku. Para pelaku dikenakan pasal 338 Junto, 365 dan 339 KUHP tentang pembunuhan dan perampokan dengan ancaman hukuman minimal 15 tahun penjara. Nurbaiti ditemukan tewas pada bulan lalu dengan luka di leher dan di punggung. Sejumlah peralatan kerja Nurbaiti seperti kamera, laptop dan ponsel raib di bawah pelaku. Yung Rizky, MNC Media, Depok, Jawa Barat